Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gaur Yoris dan selamat menonton video kali ini So, hari ini bakal kembali ngelanjutin MotoGP Garin musim ketiga yaitu di round ketiga untuk Argentina Grand Prix yaitu di sirkuit termas dari Hondo dan kita hari ini sementara ngelakuin sesi kualifikasi kedua guna bisa meraih posisi star yang terbaik ya seperti kemarin di GP Indonesia tepatnya di sirkuit Mandalika dengan kita meraih pole position Nah, bakal hari ini bakal kembali berlanjut mau ingat hari ini kita balapan di termas dari Hondo yang emang dari karakteristik ini mengambil lebih jatuh kepada tinggal high speed yang itu menjadi basic dari Yamaha banget dan di S1 kita agak sedih kita dapat terbesar si Black Binder ya kalau sementara waktu dengan gap 0,1 Nah, apakah di S2 atau di sektor kedua kita bisa lebih kencang ketimbang kayak di MSC aja Sangat disayangkan S2 kita gak bisa kencang dan tinggal dua sektor lagi yaitu sektor 3-4 kita bakal mencoba untuk maksimalkan dimana kita memiliki potensi yang sangat kuat di sini dan sekarang di S3 yes minus 0,3 dari Brad Binder yang berarti kita lebih kencang daripada Brad Binder nih dengan 0,3 dan sekarang tinggal dua tinggungan lagi dan kali ini tepatnya di LASIKEN yaitu di Termas dari Hondo dan sekarang menuju Venice Line kita letaknya kita meraih pole seberoka dan kita berhasil menyambat pole position di Termas dari Hondo tapi tenang dulu masih ada waktu 2 menit lagi semoga aja kita gak sampai dikeser sama rivalenya cuy langsung aja kita cepetin oke ini dia sementara itu masih di posisi pertama dan oke aman kita berhasil meraih pole position untuk kedua kalinya di musim ini setelah kemarin di Indonesia GP yaitu di Mandalika sementara itu Fabio Cortraro sebagian tim kita di tim Yamaha Telkomsel masih berada di posisi dan Peko Bagnaia Brad Binder bakal melengkapi role paling depan bersama Jono Sofort Jon makin menarik nih langsung aja kita menuju ke CCSD hari Minggu untuk MotoGP Argentina di Termas dari Hondo oke let's go oke guys tiba-tiba kita di sirkuit Termas dari Hondo sukses series MotoGP round ketiga dimana kita hari ini bersama Jono Sofort Jon dan juga Peko Bagnaia serta Brad Binder perwakilan KTM Factory bakalan start dari posisi 1, 2, 3 alias role paling depan dan apakah hari ini di Argentina bakal ada mukjizat bagi KTM untuk bisa meraih podium karena sejatinya KTM musim ini dari awal balapan gak pernah bagus dan cuma Ducati Yamaha dan juga Honda doang yang sering berada mengisi barisan paling depan dan nampaknya Jack Miller sudah bersiap dengan tim barunya yaitu Muni VR46 oke hari ini Jono Sofort Jon lagi-lagi berhasil meraih role position ini luar biasa banget sangat jarang kita alami back to back pole selama kita berkarir di MotoGP oke langsung aja kita ngelakuin staff dan kita bakal mencoba untuk naikin TGS oke bagus dan langsung aja mengganti kompon ban gue bakal pake aja medium ya depan dan juga belak medium supaya makin imbang karena langsung gak terlalu tinggi dan semoga aja bisa ngebantu kita meraih kemenangan dan semoga aja bisa kita gak ada halangan baris kedua disiap oleh Espargaro, Marquez dan juga Fabio Cotraro pengisi barisan yang cukup menarik dan sangat berulang bisa meraih kemenangan di Termas dari Indoplay kemarin si Espargaro Alex dengan Aprilia berhasil meraih kemenangan perdana di MotoGP Argentina tepatnya di keseluruhan MotoGP oke langsung aja kita mulai dan inilah di intersesi res kelas MotoGP round ketiga Argentina Grand Prix on on the way dan langsung aja kita menuju turn pertama karena sudah bisa kita pastikan kita bakal menang di Termas dari Yohondo wah aduh sangat sombong sekali lap pertama kita masih bisa mengawal Ducati dan juga rekan tim kita itu Fabio Cotraro karena di lap pertama emang di MotoGP 2 nya terang sama bug nya yang masih belum hilang tapi nanti lap kedua langsung aja terakhir pasti mereka bakal sangat menyerang dan sekarang belum apa-apa bendera kuning sudah dikibarkan cuy sangat marah sekali baru lap pertama Termas dari Yohondo sudah memakan korban kekeras siapakah yang bakal menjadi korban tadi untuk sesi lap pertama Yellow Flag berkibar dan sekarang trend keempat lagi-lagi Yellow Flag berkibar ini agak lama kuningnya berkibar berarti ini ada insiden parah dan Dovin juga crash kalau udah aja ini Yellow Flag agak lama berkibar jadi bisa kita pastikan bahwa hari ini di lap pertama sektor kedua itu ada insiden cukup parah yang mengakibatkan lebih dari 2 atau 3 pembalap mengalami insiden jadi ya kita harga semoga mereka bisa kembali ke barisan depan dan gak sampai NC Jui atau not complete dan sekarang di sektor ketiga aduh agak melebar dan mistake bagi Jono oke kembali ke jalur meskipun kita harus lewati area hijau atau track limit tapi gak masalah karena kita gak diuntungkan jadi kita gak sampai dikasih hukuman atau peringatan dari long lap dan lagi-lagi Yellow Flag berkibar level pertama Jui 3 kali insiden dan mungkin lebih dari 3 pembalap yang crash oke kali ini tempatnya di last corner menuju lab kedua kita masih aman di posisi pertama meskipun Peko Bagnaia dan juga Jack Miller ternyata Ducati berhasil mengasapi Fabio Quartraro waduh 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 Ducati kencang sekali di Termas dari Hondo kira Yamaha bakal mendominasi eh ternyata kita kelihatan ketamu itu Peko sama si Jack Miller yang di belakang yang mungkin mereka juga masih bersiap-siap untuk bisa menghipun tenaga untuk karena nanti kita di lab ketiga atau mungkin lab keempat karena biasa AI di MotoGP 22 di Termas dari Hondo mereka bakal menyerang atau kenceng di pertanggan balapan hingga akhir balapan kalau di awal balapan kita masih aman dan gak perlu khawatir oke guys ini dia replay dari insiden terjadi dimana tadi saat ada beneran aku ini berkibar cukup lama dan yang terjadi dimana ada rombongan para pembalap yang terjatuh gara-gara satu orang yang mendadang lambat di pengereman hingga akhirnya itu ketabrak dan mengakibatkan crash massal cuy dan lagi-lagi penyebabnya ya AI itu sendiri kocak banget kan dan di last sector setelah kita masuk lab ketiga yang mana disitulah waktu AI bakal comeback dan bakal menyerang habis-habisan seperti di MotoGP karir kita di musim-musim sebelumnya hingga sekarang Jack Miller beneran aja dia menjadi fastest lab di lab kedua tadi oke hari ini kita bakal kedatangan dua tamu dari kubu pabrikan Ducati dari dua tim berbeda itu Miller dan juga Francesco Bagnaia oke tren kedua mereka masih mencoba ngerapetin gap dengan John Super John dan di trek lurus kupastiin Yamaha bakal sangat kedodoran untuk bisa bertahadar kejutan Ducati di trekus ini cuy oke mana lucu terus di depan yaitu tikungan ke-4 sementara itu Jack Miller masih ngeburu kita di belakang dan langsung aja kita heartbreaking from John tikungan ke-4 masih bagus kita mendapatkan apex yang dalam dimaksudnya dan di SE goner kita kembali diburu oleh Jack tapi di tikungan high speed Yamaha lebih unggul ketimbang Ducati tapi jangan senang dulu karena gue yakin pasti AI di belakang meskipun pakai Ducati mereka bakal ngoyo banget dan bakal habis-habisan untuk bisa memfight bag kita dan bertarung demi posisi pertama tapi lagi hari ini belum bisa mengatasi lanjut dari Francisco Bagnaia oke sektor ketiga sepertinya game semakin rapat dan John agak melebar little bit di set tadi hingga sekarang di last sektor awal ini dia kawan-kawan Jack Miller datang dari inside line dan kini John harus kembali melawan kembali bertarung dengan Jack Miller kita beri ruang dan oke bagus dia masuk langsung kita ambil dari bagian dalam kita ambil dari inside line tapi kita sayangnya salah mengambil posisi exit corner menjelang lap ke-4 dan kini kembali bertarung side by side Peko Bagnaia datang dan kini turn pertama lap ke-4 tiga pembalap bertarung bersama-sama side by side tanpa aku dan kini di turn pertama kita overtake balik Jack Miller dan supportnya Jack Miller kembali melawan di turn kedua kita beri ruang dulu oke gak apa-apa oke turn kedua tapi si Peko Bagnaia mengkollision kita kasar sekali Peko berhasil dari posisi pertama dan kini tepatnya di track lurus langsung aja kita full gas untuk mengimbang laju dari depan meskipun kayaknya gak bakal bisa ada sepertinya Fabio Cortaro dekat tim kita menyusul juga di belakang langsung aja kita side by side line breaking sembari mencoba mencari langsung dari Peko Bagnaia oke ada ruang dan ada momentum kita overtaking Peko dan ada collision dan yes bagus sekali gak salah jadi itu langsung aja kita sembari di tikungan high speed trend ke-7 masih kembali bersaing namanya side by setelah 3 dan menuju ke-7 kita libas lagi Dukati dan kita block pas kita pertahankan oke ini dia bagus sekali hingga sekarang Jack Miller Jack Miller terjatuh ke pelintir tadi dengan Peko Bagnaia menjadi keombannya cuy wow parah banget men kok bisa bisanya itu loh mereka itu maksah banget mengambil dari inside line dan gak sampai memperlihat atau ngelihat itu ada trotoward sebelah kanan yang mereka injek akhirnya si Jack Miller ke pelintir terjatuh dan akhirnya menyerah si Peko Bagnaia hapas banget cuy oke kita berhenti mereka sekarang kita fokus kepada si Fabio Ketaro langsung aja kita fokus di posisi pertama ini dia Fabio Ketaro akan menjadi musuh kita lagi kemarin di Mandalika JP apakah Fabio Ketaro bakal membalaskan dendamnya atas kekal kemarin di Indonesia Grand Prix si aja dua lap lagi dan pertarungan antara dua Yamaha Telkom selamat JP akan kembali tersaji di JP Termas dari Hondo sementara itu Franco Morbidele sebagai mantan rekan tim dari Fabio Ketaro tengah berada di posisi keempat bertarung dengan Juan Mir dan kali ini tempatnya di track lurus tikungan ke-3 4 dan menuju tren ke-5 hari ini Fabio Ketaro akan kita coba untuk meng-overtaking dengan cara heartbreaking ini dia langsung kita mulai dan sepertinya masih belum bisa tapi si Jono tetap berusaha keras dan kini di XC kontrol kita hampir meng-collision Fabio Ketaro dan untung aja gak sampai terjatuh dan kini saatnya kita mengambil dari posisi pertama oke dari outside line kita ambil dari kanan dan kita blok wah parah juga oke kalem santai relax hingga sekarang kita kembali bertaruh dengan Fabio Ketaro dilepas dari posisi pertama dan langsung kita ambil lagi dari inside line side by inside kembali terjadi dan di exit corner Fabio Ketaro gak mau ngalah hingga akhirnya kita masih kembali meladeni pertarungan dengan Fabio Ketaro kita selesai bangun jalur langsung aja kita kembali menuju dua tikungan terakhir dan langsung kita blok pas lagi oke Fabio Ketaro kita mengambil dari inside line tapi supportnya kita malah ke pelintir menginjak krep tadi parah banget hingga akhirnya di lap ke-6 kita mempulai bar game dengan Fabio Ketaro dimana Fabio Ketaro diposisi pertama dan sepertinya Franco Morbidelli sebagai mantar rekan tim dari Fabio Ketaro juga tengah memburu si Jono di posisi kedua semoga saja Jono bisa bertahan di posisi kedua tanpa ada overtaking dari Franco Morbidelli oke semoga tinggal tiga setelah lagi kita bisa memanfaatkan dengan sangat baik guna bisa kembali mengambil alih posisi pertama yang kini dipegang sama Fabio Ketaro kita gak akan biarkan pol kita terbuang sia-sia di MotoGP Termas dari Yohondo sementara itu Franco Morbidelli menjadi Fastus Lab di lap ke-5 tadi oke tren ke-5 hati-hati hingga kiri kita masih mencoba wah wajuan mir ya ampun wah parah banget men lah itu sih Peco juga malah ikutan crash ya ampun ini ya AI di Termas ini lap akhir kok kacau banget sih ini Peco bang sampai crash dua kali gara-gara juan mir juan mir juan mir ya ampun ngapain juga dia maksa banget ini kasusnya sama kayak tadi dimana si Jack Miller sama si juan mir memiliki ciri-ciri yang sama itu maksa agresif dan gak menyadari bahwa ada pembalap yang ada di depan cuy gak akhirnya kita menjadi korban sama si juan mir bahkan si Peco bangnya sampai crash dua kali cuy waduh oke gak apa-apa tapi kita hari ini hanya bisa mereka topin aja dengan berada di posisi ke-15 dan akhirnya juan mir yang sempat nge-crisin kita malah naik di podium dua sangatlah tidak adil sangatlah tidak imbang nih waduh kaprit banget dah oke menuju finish line dan akhirnya MotoGP Termas dari Hondo sudah kita meskipun meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gara-gara ketabur sama si juan mir yang sangatlah maksasai kali buat masuk meng-overtacking John Super John kacau kacau oke di posisi tiga akhirnya ada Franco Morbidelli dan juga ada Alex Rins yang berada di posisi empat di posisi lima ke atas ada Alex Ispargaro Hoki Martin Luka Marini di posisi bersama Dekati Factory dan ini menjadi posisi pertama Luka Marini di musim ini bersama tim pabrikan Miguel Oliveira melengkapi posisi ke sembilan besar ini sangatlah tidak diekspetasikan bahwa yang mengisi sembilan besar bukan yang seharusnya kayak kita lihat biasanya biasa Dekati Beko Bagnaia Marquez terus ya John Super John tapi ini yang isinya malah Franco Morbidelli dari Binder dan juga Miguel Oliveira ini sangat amat tidak di prediksi Samsung ini bakal ada pembalap ini yang masuk di sembilan besar sementara itu di posisi 10 ke atas ada Jack Miller Maverick Vinales Brad Binder Peko Bagnaia Fabio Digia John di posisi 16 dan di posisi 16 17 ada duo LCR itu Marquez dan juga Takaki Nakagami sementara itu pengisi barisan 18 ke atas diisi oleh Remy Gardner Dovizioso Mark Marquez Rowe Fernandez Enea Basin ini yang kres dan tidak bisa bangkit lagi ada 3 orang itu Marco Bezeki Polis Parker juga Yohas Zarko yang NC not complete dan poin kelasemen akhirnya malah turun satu posisi dengan berada di posisi keempat sementara itu Fabio Cotraro berhasil naik dengan berada di posisi pertama dengan total 50 poin setelah 3 balapan kita hari ini makin ditinggal sama si Fabio Cotraro dan gara-gara di Juan Mir kita akhirnya tidak bisa mendapatkan poin maksimal di MotoGP Argentina tapi tidak apa besok kita bakal balas untuk kekalahan kita hari ini sama terhadap klasemen tim Yamaha MotoGP kita kalau masih menjadi pimpin klasemen dengan 89 poin menarik banget yaudahlah langsung aja kita mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya di MotoGP Karir tempatnya di Ronka Motoki thank you bye dan ciao sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati